Intro Inilah video amatir detik-detik seorang pemuda bernama Jamal diduga mabuk ditangkap warga setelah melakukan aksinya yang memasuki toko mebel dan meminta uang kepada pemilik toko sambil mengancam di jalan raya Panembong, Cianjur. Pada saat ditangkap pemuda tersebut mendapat bogem mentah dari warga yang datang ke lokasi kejadian saat seorang wanita pemilik toko teriak meminta tolong. Pada saat kejadian menurut Fitriani pemilik toko mebel sempat kaget dan takut saat pemuda tersebut memasuki ke dalam rumah dengan bernanda mengancam pemuda tersebut meminta uang. Lagi ini, lagi ngelongin apa? Itu gimana bu kiritannya? Orang ini masuk, bu minta uang, minta uang, minta uang, minta uang-minta gitu. Uang buat apa? kata saya, minta uang, minta uang, minta uang. Si bapaknya ada, ada, kata saya, saya ada di luar teriak-teriak. Ayah, ayah, padahal suami saya nggak ada. Pas saya tutup pintu ini, saya lari keluar, dia masuk ke dalam. Beruntung pada saat kejadian ia berteriak meminta tolong dan kemudian beberapa warga datang dan menangkap pemuda tersebut. Tidak lama kemudian petugas kepolisian mendatangi tempat kejadian. Khawatir dikeroyok masa. Polisi pun mengamatkan dan membawa pelaku ke Mapol Sekci Anjur Kota. Hingga saat ini polisi masih menunggu dan belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap pelaku karena kondisi pelaku dalam keadaan mabuk berat. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih.